Selamat pagi, pemirsa Berita Raya TV. Hari ini, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2020, di tengah-tengah makin maraknya wabah virus Corona, COVID-19, di mana sampai hari ini sudah terupdate lebih dari 100 orang di Indonesia meninggal dunia karena keganasan virus Corona. Belum ada obatnya, virus Corona, belum ada vaksinnya, tapi salah satu yang harus kita jaga adalah tubuh kita tetap sehat, imun. Yaitu dengan beroraga, beroraga pagi hari, khususnya matahari pagi. Ini matahari pagi ini mengandung vitamin D, sinar ultraviolet. Bagian B yang sangat bagus untuk melawan kuman, bakteri, maupun virus dalam tubuh kita, termasuk virus Corona. Sudah hampir tiga minggu ini, saya melakukan pekerjaan dari rumah, social distancing, physical distancing, namun tetap beroraga, beroraga sepeda, dan beroraga jalan kaki, dan berjemur di matahari pagi. Biar sehat ya, biar sehat. Jadi kita harus jaga tubuh kita, keluarga kita, untuk sehat selalu di tengah wabah virus Corona. Memang virus Corona ini sangat mengerikan, dasyat, sangat dasyat. Bahkan tadi pagi saya mengupdate berita, di Spanyol saja sendiri, satu hari 883 orang meninggal dunia karena virus Corona. terpapar, airnya terinfeksi, COVID-19. Biarlah dengan tubuh yang sehat, kita beroraga. Matahari, makanan, minuman yang menyehatkan, makan buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, minum air putih, terutama air putih hangat, tidur teratur, dan pikiran yang sehat. Pikiran sehat adalah banyak berdoa, berdoa dan berdoa, semoga virus Corona segera berlalu dari negara kita. Kita terus berdoa. Kita berdoa. Demikian, Lasman Siman Juntak, melaporkan langsung dari Perum Pamulam Permais 1 untuk Pemirsa Berita Raya TV.